Halo, selamat datang di Cinemaru. Film kali ini adalah film dari Masahiro Shinoda yang judulnya Pale Flower. Muraki baru keluar dari penjara karena dulu dia ngebunuh rival geng Yakuza-nya. Balik ke turf-nya dia, semua masih sama gitu-gitu aja. Kecuali, sekarang di tempat judinya ada satu pemain baru, cewek muda yang namanya Saeko. Muraki langsung kepincut sama Saeko dan mereka pun mulai sering judi bareng di tempat yang lebih underground. Sementara itu, geng Yakuza-nya Muraki juga sebenarnya lagi ada masalah. Pacarnya Muraki sejak sebelum dia masuk penjara, Furuta pun sebenarnya sempat punya cem-ceman lain. Tapi sejak Muraki balik, dia pun mulai dilema lagi. Saeko sementara itu adalah cewek yang seneng nyari ketegangan dari hidup untuk menutup hidupnya yang menurut dia ngebosenin. Dari cuma judi, Saeko sekarang udah mulai tertarik sama narkoba. Apalagi di tempat judi langganan ada cowok muda, Yoh, yang bisa ngasih Saeko heroin. Muraki mulai cemburu karena Saeko kelihatan naksir sama Yoh. Tapi Muraki sendiri juga ada masalah lain. Selain direcokin sama temen dari Yakuza yang dulu dia bunuh, dia pun diminta Funada untuk ngebunuh bos Yakuza, Imai. Pure atmospheric banget sih Pale Flower itu. Banyak yang bisa bikin cerita, tapi cuma filmmaker yang spesial yang bisa nge-transfer feeling dan suasana dari filmnya ke penonton. Dan berdasarkan film ini, Masahiro Shinoda termasuk di rombongan yang spesial itu. Tapi bukan berarti film ini cuma style over substance. Karena meskipun ceritanya simpel, tapi kita dapet banyak nuansa dari berbagai elemen ataupun karakter-karakternya yang karismatik. Filmnya jadi berasa pendek banget, karena kita tertarik untuk tahu lebih banyak lagi soal mereka. Kayak si Jiro yang mau ngebalas dendamin orang yang dibunuh Muraki. Furuta yang dilema antara mau tetap mencintai Muraki yang Yakuza atau kembali ke dunia yang normal. Si bos Funada yang sering ke dokter gigi karena naksir sama dokternya. Kita dapetin yang dikit-dikit aja dari kehidupan underworld yang digambarin di film ini. Tapi itu cukup buat nge-trigger imajinasi kita sendiri. Baik soal potret Yakuza-nya ataupun soal eksistensialism. Sebenernya adegan kekerasannya dikit, tapi nuansa noir, gritty, dan soullessnya pekat. Nggak ada adegan seks, tapi tensi seksualnya berasa sepanjang film. Hmm, satu kata buat ngegambarin film ini adalah smooth. Film yang atmosferik juga, ceritanya simpel juga, tapi banyak intriknya. Dari Yakuza kita pindah ke Samurai. The Sword of Doom Soal si penjahat Ryunosuke Sukwe yang stylenya ortodoks dan serem bagi lawan-lawannya. Semakin jiwanya Ryunosuke menyatu sama stylenya, dia pun makin bertransformasi jadi kayak titisan iblis. Kayaknya ini sih bakal aku review di episode Sinemaru berikutnya. Sama kayak Pale Flower, ini sinematografinya termasuk film Black and White yang paling bagus yang pernah aku lihat. Oke, sesama Movie Lovers, thank you for watching. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di Sinemaru episode berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya.